Jadi kita pilih music of the mind, kita mau mencoba Rainwind. Saya beri nama. Nah pastikan Bluetoothnya sudah terkoneksi, Brainwave device is connected, kita pilih mode Nah ini ada beberapa mode, jadi ini aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa S1 di Cayang University of Technology College of Informatics, misal kita pilih yang ini ada storage method bahwa data dari Brainwave kita ini akan disimpan di SQLite Excel atau Google Sheet, Google Form. Jadi sudah disiapkan mekanisme penyimpanan, tiga mekanisme penyimpanan. Misal kita pilih Excel, kemudian kita pilih OK. Nah kita harus pilih musiknya, disini adalah Classic Mode Description, jadi please select a piece of music or no music for testing. Jadi kita bisa coba. Kemudian ada Classic Mode Screen, ada test timenya. Jadi the upper right corner of the Classic Mode Screen will display the length of your current test. Hour, minutes, and seconds. Jadi mau ditest berapa menit. Terus bisa juga untuk switch song, sudah disediakan beberapa musik. The Classic Mode Screen will display the song you are currently playing and you can switch between songs through the switch song button. Bisa milih tipe lagu sesuai dengan yang teman-teman mau pilih. Nah ini sudah dihubungkan dengan EEG, real-time EEG will be displayed in the Classic Mode Screen and you can understand the current brainwaves change through this screen. Akan dibuatkan grafik ya, ini real-time grafik yang menggambarkan data, attention, meditation, dan fatigue untuk masing-masing respondent. Nah setelah selesai, akan ada hasil analisis result, quality and brainwave analysis. In the analysis result of the Classic Mode, your total test time and effective time, the time to reach the concentration or relaxation effect will be present and the average of your concentration, relaxation, and fatigue value will be analyzed. Jadi akan ada hasil nilai attention, meditation, and fatigue value for each participant. Ada fungsi untuk play record, you can view your playback history. Ada juga suggestion-nya, in the recommendations of the Classic Mode, you will be recommended to improve your concentration or relaxation value, activities, and music. It is recommended that you can follow this recommendation to improve your concentration and relaxation value. Oke. Nah ini ada beberapa musik. Ada di, apa ya, dibedakan menjadi beberapa kategori musik. Yang pertama classical, ada calm music, passionate, popular, binaural. Oke. Mari kita coba yang populer untuk playing space teller sweep. Kita pilih. Kita pilih. Yang pertama, yang warna hijau adalah meditation value, dan ini adalah fatigue value yang warna kuning, kuning-kuning orange. Jadi ini merupakan conditional atau state brainwave kita secara real time, ya. Kita bisa menggunakan aplikasi, ya, jadi ada brainlink, ada tools yang dipakai di kepala saya, sehingga bisa menggambarkan posisi atau gelombang otak, beta value, alpha value, kemudian theta value, yang ini berhubungan dengan attention kita, meditation, dan fatigue value. Nah, kemudian kalau kita mau switch song, mari kita switch song. Flash kita. Jadi kalau di brainwave, itu akan ada tiga gelombang, ya, yang terutama adalah alpha. Gelombang alpha, beta, dan theta. Nah, setiap gelombang tersebut ternyata mempengaruhi bagaimana sih kita ketika melakukan meditasi, misalkan, ya, atau attention value kita. Nah, attention dan meditation value ini bisa digunakan untuk menghitung nilai fatigue, nilai apa ya, tingkat stress kita, nilai kelelahan kita. Oke, jadi tujuan dari aplikasi ini memang untuk membuat subjek ini bisa paham status dari brainwave masing-masing beserta. Karena banyak research yang melakukan penelitian di bidang musik dan brainwave, mereka berpendapat kalau kita mendengarkan musik, itu bisa membuat kita lebih relax. Jadi nilai fatigue-nya akan lebih rendah dibandingkan sebelum mendengarkan musik, atau bahkan musik, tipe musik yang cocok digunakan untuk belajar, karena bisa dipercaya untuk meningkatkan konsentrasi. Oke, karena tipikal musik itu kan agak banyak. Nah, ini salah satu contohnya aplikasi yang dikembangkan oleh mahasiswa S1 di Chaoyang University of Technology Taiwan. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa watch the result. Mau diganti musiknya lagi juga bisa. Mari kita lihat sekali lagi. Oke, mari coba. Kalau sudah selesai, kita watch the result. Nah, jadi test timenya 3 menit 56 detik. Average of attention value adalah 36. Kemudian, average meditation 52. Jadi ini kategorinya adalah middle low. Suggestion. Oke. Fokus on the protagonist and try to count the way. Count from 1 to 10, then back to 1 to continue counting. Try abdominal breathing. Comfortable sitting position. Inhale and exhale. Because we just, karena kita cuma coba ya, gak dalam keadaan yang serius. Jadi, termantuk di middle low untuk fatigue-nya. Nah, untuk playing space terror swift ini, it's recommended that you listen to this music while reading. Because your average concentration value when playing this music is better than other music. Of course, it's not just a reading part. As long as you need to stay focused, you can use this music to help you improve your concentration. It is recommended that you listen to this music when you are relaxing. Because your average relaxation value when playing this music is better than other music. Jadi, ini kesimpulan untuk dua musik yang didengarkan tadi. Oke. Karena tadi kan kita mutar tiga lagu. Ini yang kita dengerin tadi ada Blank Space, Terror Swift, Moonlight Sonata, Sweet Bird Psycho. Oke. Dan menurut hasil, yang direkomendasikan adalah lagu Blank Space. Oke. Nah, mari kita lihat filenya ya. Filenya. Nah, sekarang kita mau cari ya datanya ada di mana. Cari di file manager, kemudian type document, pilih yang file Excel. Tadi namanya adalah TIN. Mari kita buka. Nah, semua aktivitas yang baru kita lakukan tentang testing tadi, itu akan disimpan di dalam file Excel. Nah, apa saja yang disimpan? Tentunya adalah data diri dari partisipan tadi. Kemudian hasilnya, ya, concentration, relection, kemudian lagunya, apa saja yang direkomendasikan. Terus, akan menyimpan juga beberapa value yang dikembalikan oleh brain link device adalah attention value, meditation, fatigue, delta, theta, low alpha, high alpha, low beta, high beta, low gamma, high gamma. Nah, value ini digunakan untuk apa? Value ini bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut, gitu ya. Kita mau menghitung, misal, average untuk attention value itu bagaimana, bagus apa enggak, meditation value bagaimana, kemudian fatigue value-nya bagaimana. Nilai apa ya, kita ini relax enggak, atau kita stress, gitu ya. Dengerin lagu malah stress, misalkan dengerin lagu rock. Oh, malah nilai fatigue-nya tinggi, berarti kita enggak cocok sama lagu itu. Oke, dan bahkan bisa dianalisis lebih lanjut, tim kami di sini menganalisa mengenai beda dari genre lagu atau kategori lagu terhadap subjek yang berbeda. Nah, misalkan male and female, ternyata berbeda, ya. Hasil dari laki-laki dan perempuan untuk kategori musik tertentu hasilnya bisa berbeda, dan ini bisa dilakukan analisis. Nah, tadi kita melakukan tes selama kurang lebih 3 menit 56 detik, dan ada record yang dikembalikan sebanyak 246 record. Oke, jadi ini akan menyimpan semua value yang ada di sini. Ini lepetik. Nah, jadi kurang lebih ini gambaran, adalah satu research yang saya kerjakan di sini bersama tim mahasiswa S1, ya, bestseller, di Choyang University of Technology Taiwan. Oke, nanti saya akan sertakan gambar. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk merekod brainwave, ya, menggunakan brainlink device. Jadi, brainlink device ini akan mengembalikan EEG, ya, Electromagnetic Wave. Yang isinya apa? Isinya adalah gelombang otak tentunya, gelombang alfa, kemudian beta, theta, delta, dan digunakan untuk menghitung nilai attention, meditation, dan fatigue dari setiap participant. Jadi, ini brainlinknya, kurang lebih begini. Jadi, semua ini kampus yang sudah sediakan. Oke, ini alatnya, ini untuk menghidupkan, kemudian mematikan. Nah, dan cara pemakaiannya tentunya, ini adalah yang harus ditempelkan di kepala kita, di dahi kita. Terlalu terkoneksi dengan mobile apps di handphone kita. Ya, jadi kurang lebih ini. Ini adalah device-nya yang bisa terkoneksi, ya. Ada iPhone, ada Bluetooth, Android device. Nah, ini salah satu contoh real aplikasi yang kita kembangkan di Taiwan. Oke. Oke.